Intro Ratusan siswa Madrasa Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo diliburkan Sabtu 11 Februari 2023 Sekolah yang berada di Kelurahan Paju kecamatan Kabupaten Ponorogo itu diterjang banjir Ada beberapa kelas yang terdampak banjir ketinggian air semata kaki orang dewasa hingga selutut kaki orang dewasa Terlihat beberapa siswa sudah memakai pakaian bebas bermain di sekitar lokasi Koordinator Humas Madrasa Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo Surtini mengatakan bahwa hujan mengguir lokasi sejak tadi malam kemudian mengakibatkan banjir di gedung Madrasa Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo Menurutnya Madrasa Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo sempat tidak diterjang banjir saat pandemi COVID-19 Bahkan tahun 2017 lalu banjir sempat masuk ke kelas dengan ketinggian sekitar 1 meter Sementara siswa belajar dari rumah dengan diberikan tugas dari Madrasa Menurutnya yang terdampak kelas 1 ada 2 ruang kelas 4 ada 2 ruang kelas 2 ada 3 ruang Kemudian kantor dan masjid juga terdampak Kelas 5 ada 6 tidak terdampak banjir karena berada di lantai 2 Dia berharap pemerintah memperhatikan kondisi Madrasa Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo yang selalu banjir Surtini juga menambahkan pengajuan ke Kementerian Agama untuk membangun dua lantai segera dikabulkan Sejak tadi malam Sejak tadi malam ya Memang langganan banjir apa perikun Ibu? Betul tahun kemarin Tepatnya bulan Maret Juga banjir seperti ini Malah lebih besar lagi Oke Ini memang anak-anak diliburkan atau bagaimana? Anak-anak kebetulan Ini yang wilayah dekat sini pingkol juga banjir Yang dari wilayah Morosari juga banjir Jadi anak-anak untuk sementara hari ini Belajar di rumah dengan dipandu tugas dari Madrasa Oh dari Madrasa ya Kemudian yang hari ini Sebagian juga ada yang ikut lomba Lomba Jamburi itu di lapangan Pemkap STM Pemkap Ponorogo Kemudian yang sebagian lomba Di MTS Ma'arip Penjaraan Itu lomba nyanyi islami Bermacam-macam lomba Kemudian yang lomba poli itu di SMP 3 Jadi hari ini bersamaan 3 kegiatan Di 3 tempat untuk mengganti lomba Oke Bu, yang terkena banjir maksudnya Kelas mana saja atau memang semua kelas terdampak? Yang berdampak ini kelas 1 Kelas 1 2 ruang Selatannya kelas 4 2 ruang Ini kelas 2 3 ruang Kemudian yang sini kantor Yang kelas 3 Alhamdulillah itu ada di lantai 2 Alhamdulillah aman Yang bawah itu Selamat menikmati